Perusahaan nota kesepahaman penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 30 triliun rupiah telah ditanda tangani antara BPJS dengan tiga bank nasional. Pendanda tanganan nota kesepahaman itu juga disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Rini Sumarno. Nota kesepahaman ini ditanda tangani Direktur Utama BPJS Elvin Massasya, Direktur Utama Bank BRI Asmawi Syam, Direktur Utama Bank BNI Ahmad Baikuni, dan Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi. 68 perusahaan BUMN dengan 6.000 peserta juga datang menyaksikan peresmian penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR bagi peserta BPJS itu. Penyaluran dana KUR ini sedianya untuk membiayai modal sektor produktif kepada peserta dan keluarga peserta BPJS Ketenaga Kerjaan. Nota kesepahaman meliputi beberapa aspek seperti pemberian informasi dan akses pembiayaan oleh BPJS Ketenaga Kerjaan kepada tiga bank nasional, yaitu Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Tentunya kami kan menekankan penunjuran kredit usaha rakyat yang untuk para pekerja. Jadi harapannya kalau pekerja ini punya keluarga, punya istri, punya buku yang ingin berusaha atau sudah melakukan usaha, tapi masih untuk penenangan, ini sekarang kredit usaha rakyat ini bisa dimanfaatkan untuk mereka. Terutama bunganya juga sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga sekarang hanya 12 persen. Jadi memang kami ingin mendorong tujuannya supaya pekerja-pekerja kami ini bukan hanya tergantung dari gaji biasa, tetapi kalau memang ada kemampuan untuk berusaha, bisa mereka mendapatkan pendapatan.